Satres narkoba Polres Metro Jakarta Barat bekerjasama dengan Polres Pelabuhan Tanjung Priok berhasil mengugap jaringan narkoba internasional dan menyita barang bukti sabu sebanyak 11,3 kg. Dikemas dalam 11 paket yang dibungkus plastik teh Cina warna hijau serta mengamankan dua orang pelaku berinisial MU 23 tahun dan A31 tahun. Waka Polres Metro Jakarta Barat AKBP Tauku Arsyah Kadhafi menjelaskan barang bukti narkotika jenis sabu tersebut berasal dari luar negeri tapi masih di wilayah ASEAN. Sementara Waka Satres narkoba Polres Metro Jakarta Barat Kompol Ratno Jordanus menyampaikan bahwa MU berperan sebagai penerima atau kuda dan A berperan sebagai perantara pengirim sabu. Sementara pelaku lainnya yang berperan sebagai pengendali yaitu BU dan BR masih dalam pengejaran polisi. Waka Polres mengugapkan tim gabungan menangkap MU di depan sebuah hotel di Cengkareng, Jakarta Barat. Kemudian di Grogol Petamburan, Jakarta Barat petugas menangkap A di sebuah kamar kos dan menemukan sisa sabu. AKBP Teuku Arsyah menjelaskan pengungkapan kasus bermula dari informasi masyarakat tentang transaksi sabu yang akan terjadi di Cengkareng dan Jakarta Utara dan segera melakukan pemeriksaan pengiriman dari pelabuhan di Jawa Barat hingga mobil yang diduka berisi narkoba tiba di Jakarta Barat. Ya, jadi mereka memang bertindak sebagai kurir di mana mereka mengantarkan barang dari pemilik barang ke penerimaan barang. Terkait dengan jumlah atau upaya yang diterima memang beragam untuk terkait dengan jenis pekerjaannya akan tetapi dirasa cukup memiliki nilai yang fantastis dan itu menyebabkan mereka mau mengambil resiko untuk melaksanakan pekerjaan ini. Kalau orang yang untuk ngambil nanti bandan dia ngambil itu udah ditangkap atau gimana? Saat ini sedang kami kembangkan tadi karena berdasarkan dari keterangan pelaku yang kelompok di atasnya ini memang posisinya tidak berada di Jakarta sehingga kami sedang melakukan profiling dan ke depan akan kami payahkan untuk melakukan penangkapan.